Intro Bandara Ngurah Rai siap untuk mendukung perhelatan akbar antarbangsa konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Bali pada akhir Oktober 2022 mendatang Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang udara utama Pulau Bali serta dalam hal ini adalah pintu gerbang utama dalam transportasi udara delegasi secara prinsip siap untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20 Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang udara utama Pulau Bali serta dalam hal ini adalah pintu gerbang utama dalam transportasi udara delegasi secara prinsip siap untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20 Pihaknya menyiapkan alur khusus di terminal internasional dan domestik yang diperuntukkan bagi delegasi baik saat kedatangan maupun keberangkatan Mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 protokol kesehatan secara ketat akan diimplementasikan pada saat penanganan kedatangan dan keberangkatan delegasi Delegasi VIP 1 yaitu Presiden RI, Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan Negara peserta KTT sedangkan delegasi VIP 2 yang terdiri dari Pejabat Negara setingkat Menteri Negara peserta KTT semua telah disiapkan fasilitas gedung VIP untuk penanganan delegasi ini Di gedung VIP telah disiapkan mekanisme pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan bea cukai Angkasa Pura juga telah mengalokasikan parking stand untuk tempat parkir khusus pesawat kenegaraan yang akan ditumpangi oleh delegasi VIP Untuk titik masuk, entry point, selain gedung VIP juga disediakan 3 titik masuk lainnya yakni melalui terminal internasional, terminal domestik, dan terminal general aviation Selain itu, untuk mendukung kelancaran arus kedatangan delegasi juga akan disediakan personal helper khusus delegasi G20 Vaik Fahmi juga menjelaskan terkait implementasi protokol kesehatan bagi delegasi Sugiyat Nyane Denpos melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!